Anda kembali di Jurnal Pagi Pemiesa Bupati Kudus H.M. Tamzil kembali memusnahkan 7.000 KTP elektronik invalid atau rusak. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan KTP elektronik rusak ini merupakan langkah antisipasi agar IKTP itu tidak disalahgunakan jelang pemilu serentak pada bulan April mendatang. Pemusnahan dilakukan di halaman pendopo Pemkap Kudus. KTP elektronik rusak ini merupakan hasil perekaman disduk capil selama sepekan terakhir. Pemusnahan ini merupakan kali ketiga yang sudah dilakukan. Sebelumnya, Mendagri menginstruksikan agar disduk capil segera memusnahkan KTP invalid dengan cara dibakar. Hal ini untuk mengantisipasi terjecarnya saat proses pendistribusian KTP elektronik seperti yang terjadi sebelumnya. Pemusnahan dilakukan karena ini juga sudah perintah dari pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri untuk memusnahkan KTP yang barangkali ada pemutahiran data atau juga ada perubahan data-data dari pemilik. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah tahap yang ketiga ya. Dulu ada perintah untuk disetor ke pemerintah pusat. Tapi dengan kejadian yang terjadi di Jakarta kemarin, ini langsung disuruh pustah. Saya kira langkah yang bijak ini harus dipustahkan. Sekarang karena memang ini...